Welcome to Toge Productions, come on! Oke yuk kita lihat keliling kantor Toge Productions, tim programmer kita, naratif desainer, ada tester. Beginilah kantor Toge Productions. Oke, jadi gue kuliah di BINUS, dan kebetulan satu angkatan sama ada Armin, terus kita berdua sama-sama ngambil program Double Degree ke Australia. Nah, waktu tugas akhir, ya kita bikin satu kelompok. Nah, dan pada saat bikin satu kelompok kuliah itu, bingung nih kayaknya ini kelompoknya harus nyenamain apa. Namanya apa sih yang Indonesia banget gitu kan? Waktu itu mikir ada batu, ada apa, akhirnya kepilih untuk Toge. Dia bisa tumbuh dengan cepat, tumbuh di kondisi yang walaupun susah sekalipun, cuma ada kapas dan air, dia bisa tumbuh. Gue waktu itu kerja di perusahaan lain, Darmin kerja di perusahaan lain. Lalu aku kontak lagi Chris, Chris, kita bikin studio bareng yuk. Darmin ngajakin, eh ini ada game design competition, bikin game flash, mau gak kerjain ini barengan after work hours gitu lah. Pas kita ngerjain itu, ternyata pas kita submit, kita salah tanggal. Jadi karena beda time zone, ternyata deadline-nya udah lewat gitu kan, gak jadi ikutan competition gitu kan, jadi gak menang. Tapi pas waktu itu kita jadi belajar, oh ternyata ada industri game flash gitu ya. Jadi ternyata kita bisa bikin game flash, yang cupu, jelek gitu, tapi kayaknya bisa dapet duit. Terus akhirnya mulai dari situ, kita coba bikin game-game flash, Darmin resign dari kerjaannya dia, gue resign dari kerjaan gue. Kita bikin PT, namanya Toge Interactive. Terus akhirnya ya udah namanya Toge, nyangkut sampai sekarang. Terus akhirnya kita mulai bikin game flash di rumah. Game pertamanya adalah? Sebenernya game yang paling pertama banget, itu adalah judulnya Fish Labs. Itu game yang tadinya kita submit buat, yang harusnya ikutan competition, tapi gagal. Jadi gue tidak menganggap itu game pertama kita ya. Nah, jadi ini game Toge yang paling pertama. Yang jeleknya luar biasa. Jadi ini game-nya adalah simulasi fisika. Nah, jadi ini kita bisa ngarahin gitu kan. Jadi goal-nya adalah biar bola ini ke sini. Jadi ini fisika, gitu kan. Gue bisa kayak segini. Ya, dia mentah sih. Ini langsung. Next level. Level 2. Bagaimana kah kita men-self-puzzle ini? Tapi ini jelek banget. Waktu itu pertama kali gabung sih 2010 awal. Chris sama Darmin selalu ngajakin, ngajakin, ngajakin. Akhirnya gue memberanikan diri aja untuk, yaudah mereka ngajak lagi, gue langsung terima aja. Itu ditawarin dengan, tentunya karena startup yang baru juga, jadi ya gajinya langsung turun dari kerjaan sebelumnya. Dan itu kayak gue, yaudah gue berani aja lah. Begitu mulai kerja, langsung kita kerja di garasi. Kita cuma bertiga, beberapa meja, komputer, dan kita udah, kita kerja di situ pakai kipas angin, panas-panas. Dari garasi kita pindah ke Ruko. Waktu ini kita cuma nyewa satu rantai doang sih. Terus abis itu kita akhirnya pakai apa sebutnya kayak townhouse gitu. Yang dua lantai, di situ kita lumayan lama. Mungkin 10 tahun gitu kali ya. Terus baru akhirnya kita beli kantor sendiri di The Smith. Jadi game pertama kita tuh akhirnya bikin game zombie yang judulnya Days to Die. Jadi kayak side-scrolling shooter gitu. Dan kita cuma kayak defense di dalam satu kamar atau satu rumah gitu. Terus zombie-nya dateng, terus kita kayak side-scrolling nembak-nembak gitu. Game yang pertama kali kita rilis dan dapet duit. $2.000. Dan akhirnya dari situ yaudah kita terusin aja gitu, bikin game. Dari Days to Die, bikin Windy Day. Windy Day tuh jadi kayak kita lempar pesawat kertas gitu. Terus abis itu pesawat kertasnya bisa kita tiup-tiup angin gitu ceritanya. Jadi biar terbangnya berusaha sejauh mungkin. Yang tadinya satu game misalnya $2.000, lama-lama jadi $5.000, itu jadi $10.000, jadi $20.000 gitu. Terus abis itu bikin Days to Die 2, baru kita bikin Infectionator. Dan Infectionator tuh dulu awalnya gara-gara Dharmin males bikin game yang ribet. Waktu itu ada kayak game judulnya Circle Chain. Jadi kayak intinya tuh cuma kayak lihat ada lingkaran-lingkaran. Terus kalau kita pencet lingkarannya, lingkarannya pecah. Terus kayak keluarin butiran puru gitu kali ya. Yang kalau kena lingkaran lain pecah lagi. Jadi kayak chain reaction gitu. Terus kayak, ah jadi ini game simple banget. Tapi kok adiktif gitu, kayak esru ya. Coba kita bikin pake makanan yang sama, tapi dibikin jadi game lain gitu kan. Terus abis itu gua kepikiran, cocok nih kalau temanya zombie gitu. Karena kan kayak chain reaction kan. Orang gigit zombie jadi zombie, zombie gigit orang lain. Jadi kayak berantai gitu. Dan akhirnya dari situ kita bikin Infectionator. Kita terus bikin game flash, sampai mungkin sekitar waktu 2012 itu mulai ada berita bahwa kayak Apple tidak akan mensupport flash di iOS. Ya kan. Jadi mulai banyak tuh berita kayak, wah flash bakal matilah gitu kan. Jadi revenue kita dari bisnis game flash itu udah mulai hilang. Ternyata, Waktu itu gua believe bahwa kayaknya jawabannya bukan mobile. Karena mobile juga menurut gua tidak seindah yang orang bayangkan gitu. Nah jadi gua waktu itu nge-push bahwa kita harus pergi ke game premium. Harus ke game PC, console, steam gitu. Jadi waktu itu gua bilang kayak kita harus mulai invest, pergi ke event-event kayak PAX, kayak ke GDC. Pokoknya event-event internasional yang dimana kita bisa exhibit dan kita marketingin produk-produk kita gitu ya, game kita gitu. Jadi satu kali event gitu mungkin bisa habis 200 juta, 300 juta. Saat itu kita Indonesia belum ada game dev yang bikin game untuk di console. Yang bener-bener kayak kita yang nge-portnya, dev kitnya di Indonesia, semuanya di devlog sosial Indonesia. Dari awal sampai akhir. Kalo Chris itu dia memang orangnya merah banget. Bisa dibilang kadang-kadang impulsif gitu. Gua rasa emang lumayan impulsif ke perubah pikiran. Kalo istilah mobil, dia tuh gas. Kalo aku remnya. Menurut saya kalo gamenya belum ready, sebaiknya jangan. Karena itu kan membong-bong uang gitu kan misalnya. Kalo aku mikirnya produknya harus bagus untuk kita publish. Kalo si Chris lebih ke kita cari dulu koneksi-koneksinya. Produknya walaupun belum selesai gak apa-apa. Jadi mulai banyak apa ya? Kayak perbedaan pandangan gitu. Dimana gua lebih, mungkin bisa dibilang lebih ambisius kali ya. Gua lupa sih kayaknya mungkin sekitar 2015-an gitu. Darmin mulai bilang kayak dia mau resign gitu kan. Mungkin ada bisa dibilang perbedaan visi. Beda arah lah. Lu satu mau ke kiri, satu mau ke kanan gitu kan. Ya we just gak bisa tengah-tengahnya gitu. Jadi ya udah memang harus memilih gitu kan. Karena gua gak suka debat lagi waktu itu. Gua gak mau debat lagi. Udah lah. Gua aja. Gua aja yang keluar. Gitu. Gua keras kepala. Dia keras kepala. Berantem lah. Tika Damien keluar. Itu kan ceritanya karena game kita ke league ya. Keluar. Padahal itu client project kan waktu itu. Jadi ada salah satu momen dimana pada saat kita bikin game. Kita selalu taruh source code-nya itu ke contohnya kayak github lah. Jadi source code-nya itu kita taruh di github biar kalau ada apa-apa kita punya backup gitu kan. Dan waktu itu gua bilang kayak ini source code-nya penting. Jadi tolong github-nya jangan yang gratis. Jadi harus pake github yang bayar biar bisa lu privatin gitu. Tapi waktu itu again perbedaan pendapat gitu. Dia merasa kayak oh enggak lah aman gitu kan. Nanti gak akan ada orang yang tau URL github gua gitu kan. Jadi gak akan bocor lah gitu. Ternyata gak nyampe seminggu semua source code-nya bocor. Dan itu game yang kita kerjain buat client. Yang waktu itu adalah salah satu, bisa dibilang salah satu publisher terbesar di Indonesia ya saat itu gitu. Jadi gua merasa kita tidak profesional banget nih. Nah itu jadi pada saat itu udah jadi ya gua minta dia bertanggung jawab gitu kan. Kayak lu harus bertanggung jawab nih gimana, harus bilang. Kalau misalnya klien minta ganti rugi, ya gua mau lu yang bayar gitu. Karena gak fair dong, gua udah bilang waktu itu kan. Tapi yaudah abis itu kayaknya saat itu sih kayak relationship-nya sudah sangat-sangat renggang gitu. Jadi I guess itu udah di titik dimana kayak akhirnya yaudah break. Sebenernya sih kalau menurut saya waktu itu ini sesuatu yang bisa diremedi. Mungkin tapi ya situasi memanas aja jadinya udah ya males selanjutlah gitu. Cuma ya karena akumulasi dari trigger-trigger event sebelumnya, aku memutuskan untuk keluar. Ya pada saat dia resign, jujur aja waktu itu pekuangan toge itu kritis banget ya. Secara runway juga mungkin 4 bulan itu gak ada game yang bisa dijual atau apapun. Ya udah kita abis gak ada duit gitu. Jadi sahamnya basically kita beli balik. Tapi untungnya waktu itu ada job. Gua sebenernya temen SMA-nya dari Sue Darmin. Saat gua cobain game-nya atau game production-nya tuh keren gitu kayak. Gimana kalau kayaknya gua mau coba gitu ya. Joe waktu itu menawarkan buat membeli sebagian dari sahamnya Darmin. Joe basically ya invest lah ya. Jadi dia beli sahamnya sebagian. Terus sisa sebagian lagi ya kita ambil dari uang kantor. Basically kita kasih portion-nya Darmin. Ya jadi kita kayak buyback lah ya. Buyback sahamnya gitu. Kita berusaha fair gitu. Tidak ada cara lain. Kita gak dulu aja kayak pas yang kita mau masukin game ke konsol gitu. Itu kan kayak pede banget aja gitu. Jadi kalau ditanya caranya gimana ya gak tau. Pokoknya jalanin aja gitu. Tapi strateginya dulu adalah oke gua mau masukin game ke konsol. Berarti kita harus ketemu sama orang Nintendo, orang Sony, orang Xbox gitu kan. Ketemunya dimana? GDC kayaknya gitu kan. Kayaknya bisa ketemu di GDC deh. Yaudah makanya kita pergi ke GDC. Tapi kita gak pernah ada kontaknya atau apa. Pokoknya di GDC kita kayak hajar aja gitu kan. Kayak ini buatnya Nintendo gitu kan ketok. Bisa meeting gak gitu. Sampai akhirnya bisa dapet kontak, bisa dapet kenalan. Membangun network pelan-pelan. Pelan-pelan kita maju aja tiap kali bikin game. Maju, maju, maju gitu. Dan ternyata ya kita gak kebayang bakal bisa bikin game buat konsol. Game buat Nintendo Switch lah. Atau ketemu orang Xbox, ketemu orang Playstation gitu. Ternyata ya sampean juga sih gitu ya. Dari yang penting niatnya dulu gitu karya. Dari yang penting niatnya dulu gitu karya. Jadi kayak... Ya, gue pikir kamu bukan hanya... Apa ya, kayak... Karya gitu. Tapi bener-bener... Kamu menjadi keluarga yang berhubungan kita gitu. Ya, dan teman juga gitu. Jadi kayak... Kita... We appreciate... You so much. So, 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 so much. Jadi... Nanti kalau nanti ke Kanada, I wish you all the best. I'm so... So, so, so proud. Ya. So, when I join DNC itu... Yang due diligence dari awal itu tuh... Toge. Jadi... I thought... My first thing that came out in my life. Good investment. Jadi ini... Itu aku yang push iron. Kamu kejar, kejar. Ini kita harus invest di sini. So... Turns out it's really... One of the best. Good investment. That I've done in my professional life. And some of you... Has become... My personal friends. And very close friends juga. I'm very thankful. And I'm very 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 proud. Of what... Toge has achieved. Ya... Selama... Dari 2017 awal. Sampai 2023. And I cannot wait... To see... The future ya. Yang Toge can bring... To the world lah. Ya... 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 Kalau kita udah bisa sampe sini... Berarti kita bisa lebih lagi gitu. Ya kan? Dan... Gue yakin sih... This is just a start gitu. Karena... Industri game Indonesia juga umurnya masih baru beberapa tahun gitu kan. Dan kalau kita dalam waktu yang singkat ini udah bisa sampe sini... Gue yakin 10 tahun kemudian... Kita udah... Jauh lebih... Jauh lebih bagus lagi gitu. Ya... Ya... Gue realistis aja. Kita mau expand... Company-nya. Ya... Misalnya dari sering debat sama Chris ya... Kita perlu meningkatin produksi. Nambah jumlah game yang dihasilkan. Atau... Kedua juga dari jumlah... Kualitas gamenya. Gitu. Dan yang lainnya adalah dari segi... Marketingnya gitu kan. Nah... Dari jumlah segi game yang dihasilkan... Otomatis lo harus nambah tim. Nambah tim tuh bukan hal yang... Gampang gitu kan. Dan juga bukan hal yang murah juga gitu kan. Dimana... Kenapa gak kita cari yang... Semisi-semisi dan... Dimana dalam hal ini tahu dan mojikin... Emang kita dari awal... Ngobrol dan mereka juga cocok gitu. Ayo barengan. Gitu. Dan otomatis dengan kapabilitinya tahu dan mojikin yang... Mungkin... Berbeda dari kita bisa saling ngelengkapin. Om Kris... Somehow kayak... Ya... Aku menilainya dia... Punya kemampuan untuk... Sering bikin jengkel orang. Itu kita sudah ada di titik... Kita gak percaya. Jujur aja pada waktu itu sama Tuge. Kita ngerasa bahwa... Kok dari Tuge... Secara... Strategi marketingnya ini gimana sih mereka... Kok gak bisa dalam artian kayak... Menjual game kita gitu. un Ayam... Knar be... ushuk... Zain H